Vanessa Angel dan Bibi Andrian Syah tewas dalam kecelakaan maut di tol Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021. Dalam kecelakaan tersebut, sopir, penyasu hingga anak dari Vanessa dikabarkan selamat. Pihak keluarga mengatakan bagaimana ketiga korban bisa selamat, sementara Vanessa dan Bibi harus menjadi korban tewas. Kuasa hukum keluarga Vanessa Angel, Milano Lubis mengatakan bahwa saat kejadian, Bibi duduk di bangku depan sebelah sopir. Sementara Vanessa berada tepat di belakang Bibi. Sementara itu, gala anak dari Vanessa dan Bibi yang masih balita duduk bersama babysitternya di bangku belakang bersama Vanessa. Kecelakaan tunggal ini menewaskan Vanessa dan juga Bibi lantaran saat kejadian. Sang sopir, yang itu Bagus Jodi, membanting setir ke kiri sehingga menabrak pembatas jalan tol di sebelah kiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Latif Usman berdasarkan pengakuan Tuh Bagus. Saat kejadian, Tuh Bagus mengaku mengantuk dan kurang konsentrasi saat mengendarai mobil. Hal ini membuat kecelakaan tak terhindarkan. Polisi menduga bahwa Tuh Bagus Jodi memacu kendaraan yang dikemudikan dengan kecepatan tinggi lebih dari 100 km per jam. Seusai kecelakaan, mobil terpelanting ke jalur kanan lantaran begitu kencangnya melaju. Kuatnya benturan membuat bodi mobil terpelanting dari titik benturan di kilometer tersebut sejauh 30 meter hingga mobil masuk di jalur cepat. Jenazah Vanessa ditemukan terpental sekitar 3 meter dari kendaraan, sementara jenazah Bibi masih di mobil dengan mengenaikan safety belt. Dalam perjalanannya, Vanessa Angel dan sang suami hendak menuju ke Surabaya untuk urusan pekerjaan. Saat ini diketahui jenazah Vanessa dan Bibi telah tiba di Jakarta. Jenazah keduanya dimakamkan berdampingan sekira pukul 9 pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!